Seluruh Jemaah Haji Embarkasi Solo telah sampai di tanah air. Hal itu menyusul kedatangan Jemaah Haji Kloter terakhir Kloter 99. Kloter tersebut mendarat di Bandara Internasional Adi Sumarmo Boyolali, Kamis, 3 Juli 2023. Kloter sapu jagad yang berisi 297 jemaah itu mendarat pada pukul 18.26 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Jawa Tengah, Mustaim Ahmad mengatakan masa pemulangan Jemaah Haji Embarkasi Solo berakhir. Total jemaah yang telah tiba sebanyak 35.157 jemaah. Selain itu, masih ada beberapa Jemaah Haji Embarkasi Solo yang sakit di Arab Saudi. Sebanyak 8 jemaah sakit dari Jawa Tengah dan 1 dari DY. Selain itu, ada 2 jemaah haji yang telah sampai kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Muardi Solo. Di mana pada malam hari ini, Kloter terakhir atau Kloter sapu jagad telah tiba di tanah air dan saat ini proses serah terima jemaah dari BPI yang berkasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!